Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi bersama saya di Varul Karib Channel Baik rekan-rekan Pada kesempatan yang baik ini saya bersama rekan saya Beliau ini adalah seorang pengacara Tinggal di kota Solo Dan hari ini kita ada di Malang ini Gak tau agendanya beliau ini kesini Maksudnya ada acara apa gitu loh Apa cuma main-main doang atau gimana Saya ke kota Malang ini dalam rangka pendampingan Pendampingan? Iya Terkait apa sih Bu? Terkait laporan ya Karena si kelain ini sudah melaporkan 2 bulan yang lalu Di? Di Polres Polres mana? Malang kota Oh di Polres Malang ya? Iya Terkait apa? Dugaan apa? Dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan Kalau 2 bulan yang lalu apa sih Sudah masuk pada kasus ini 2 bulan yang lalu atau bagaimana? Oh saya baru Baru Si kelain ini pakai jasa saya Karena dari laporan itu tidak ada progres Atau perkembangan dari penyidik Dari laporan tersebut Sehingga Kelain ini menggunakan jasa saya Ya Nah terus kalau kayak gitu Bro Misalkan Ini kan sudah 2 bulan yang lalu Seperti yang saya menceritakan ya kan Terus tidak ada progres dari Apa nanya Penyidik Atau kalau saya Memberikan istilah itu Tidak ada kepastian hukum ya kan Terus apa langkah saman sebagai pengacara Kalau mendapati kasus Atau sedang menghadapi kasus yang seperti ini Nah Langkah saya kemarin Saya menemuin penyidik Meminta SP2HP 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 Apa itu SP2HP Bro? Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkembangan penyidikan Perkembangan penyidikan Oh jadi SP2HP itu adalah Surat pemberitahuan Hasil perkembangan penyidikan Nah Kalau Di dalam SP2HP itu sendiri Apa sih isinya? Di dalam SP2HP itu sendiri kan Kurang lebihnya ya Itu Isinya ada tentang Koko perkara Dan yang kedua Hasil perkembangan kinerja penyidik Yang ketiga Sulitnya alat bukti Atau kendala Oh Seperti itu Oh berarti di SP2HP itu Setidak-tidaknya ada Tiga poin tadi ya Kurang lebihnya Kurang lebihnya ya kan Yang pertama adalah Kalau saya boleh simpulkan ya kan Yang Apa nanya? Yang pertama adalah Yang berkaitan dengan pokok perkara Pokok perkara Terus yang kedua Berkaitan dengan Hal-hal yang sudah dikerjakan oleh penyidik Penyidik Terus yang ketiga itu adalah Hal-hal Apa saja kendala yang dihadapi oleh penyidik Penyidik Sehingga kemudian kita sebagai pelapor Nantinya akan mengetahui ya Gitu toh? Ya Bener gak bro? Bener Karena SP2HP itu kan hak ya Hak dari pelapor Baik diminta Ataupun tidak diminta Penyidik itu wajib memberikan SP2HP Oh jadi sebenarnya Tidak perlu untuk diminta ya? Tidak perlu diminta Jadi Hasil Yang telah dikerjakan Atau sudah 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 dikerjakan Sudah diproses lah ya Oleh penyidik itu Wajib diberitahukan Kepada pelapor Kepada pelapor Itu hak Mau diminta atau tidak? Mau diminta atau tidak diminta? Berarti itu adalah bagian informasi publik ya Yang memang Sebagai pelapor itu punya hak Untuk mengetahui itu ya Sehingga kemudian pelapor ini Tahu Kepastiannya ya kan Progresnya sejauh mana kan gitu Nah terus bro Ada pertanyaan lagi nih ya Kalau misalnya Setelah kita mengupayakan Mengajukan permohonan Apa nanya Surat SP2HP tadi itu Terus Penyidik Masih tetap Apa nanya ya Proses ini masih tetap ngambang gitu ya kan Tidak Artinya Kita sebagai pelapor masih belum Mendapatkan kepastian Sudah sejauh mana Setelah tindakan penyidik Itu bagaimana kita Harus Apa nanya Harus bersikap gitu Ya Saya sih Sebagai lawyer ya Mungkin lawyer-lawyer yang lain Punya trik sendiri Siap Tapi saya Idealnya Ketika Mendapatkan persoalan seperti itu Maka saya akan melakukan Upaya Pengaduan terhadap Propam Nah untuk apa Untuk Supaya Laporan atau Perkembangan ini Benar-benar Ditindaklanjuti secara profesional Nasional gitu loh Oh Nah biasanya Materinya itu Pengaduannya itu Dugaan pelanggaran kode etik Nah seperti itu Oh jadi Dia Apa nanya Tugasnya Tugasnya Untuk kemudian Mengontrol Mengontrol Kinerja Kinerja daripada Polisi Kepolisian Jadi internal kepolisian Nah Kalau Setelah melapor itu Biasanya Apa yang dilakukan oleh Propam Biasanya Ketika saya Mendukan pengaduan Saya dapat bukti Laboran Ataupun Secara tertulis Ya dari Propam itu Nah Biasanya juga Propam nanti akan Meminta Klarifikasi Dari Dari apa yang saya Laporkan Apa yang saya Adukan Setelah itu Kalau menurut Propam itu Sudah memenuhi Sarat Untuk memanggil Kepada si penyidik Itu Nanti penyidik juga Akan dipanggil Akan diproses Secara Kode etiknya Nah disitulah Seperti Kasus saya Contohnya ya Itu baru Dipanggil penyidiknya Setelah itu Baru Penyidik ini Berkomunikasi dengan Baiklah Dengan prinsipal Oh gitu ya Karena memang Ini bro ya Apa namanya Setiap anggota Polri itu Yang sejauh yang saya Pahami itu Atau sejauh yang Saya tahu Bahwa Dia itu memang Harus memberikan Pelayanan kepada Masyarakat dengan Mudah Cepat Tepat Transparan Akuntabel Dan tentunya Harus profesional Itu kewajiban Daripada Polisi ya Sehingga kemudian Ketika kita Menemukan hal-hal Yang kemudian Ada kejangkalan Dan proses hukum Kita bisa Menggunakan Atau Melaporkan Anggota polisi tersebut Atau penyidik tersebut Kepada Propam Oke bro Terima kasih bro ya Semoga Apa namanya Semoga Kasus Kelain samian Cepat terselesaikan Dengan baik Amin Dan mudah-mudahan Apa yang kita Perbincangkan ini Bisa memberikan Pencerahan terhadap Rekan-rekan Fadul Karib Channel Dan tentu Saya ingatkan Bagi rekan-rekan Fadul Karib Channel Yang baru mampir Jangan lupa untuk Mendukung channel ini Dengan cara Subscribe Like, share Dan komen Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax